selamat malam tuan dan nunya welcome back di buah purnama kali ini kita akan membuat sebuah kartun tapi kartun yang satu ini bukanlah kartun biasa yang diperuntukkan untuk anak-anak kartun ini banyak menampilkan lucuan dewasa yang tidak layak ditonton oleh anak-anak kartun yang juga menyindir kehidupan sehari-hari tapi walaupun begitu terkadang ada pesan positif yang bisa dipetik di akhir episodenya kartun ini berjudul family guy family guy funny moments menurut saya sih ini mengacu kepada salah satu channel youtube atau video di youtube yang diberi judul dengan nama family guy funny moments ya karena kebanyakan orang tidak menonton family guy secara full episode melainkan menonton cuplikan-cuplikannya di youtube family guy youtube uploads sama seperti family guy funny moments tetapi kali ini ada beberapa channel yang mengupload family guy full episode ke youtube denger-dengar sih kalau gak kesalah channel yang mengupload family guy full episode ke youtube itu gara-gara kena hack karena coba lihat aja deh ke video di channel-channelnya sebelum mengupload family guy mereka itu mengupload video-video yang lain ini hanya sebuah meme family guy atau meme yang dibuat dari family guy memang sih meme-nya agak aneh hey peter yes i don't know from sesame street spell room serve holy crap follow for a free iphone 5 hey peter quagmire toilet ini terjadi ketika si peter yang berhalusinasi tentang si quagmire yang berubah menjadi toilet karena mereka sedang melakukan kontes paling lama tidak tidur ini terdapat dalam episode yang berjudul baby got black dan pada akhirnya viral dan menjadi lelucon meme atau shitpost pilot saya sebenarnya tidak tahu tentang apa sih topik ini mungkin ini mengasuh kepada episode pilot dari family guy bagi kalian yang belum tahu apa itu episode pilot episode pilot adalah episode persontohan atau episode sampel yang menjadi cikal bakal suatu seris dan tentu saja family guy juga ada episode pilotnya life of brian slash brian's death life of brian adalah episode ke-6 dari season ke-12 mungkin mengapa episode ini berada di iceberg karena episode ini merupakan episode paling sedih dari family guy kalau menurut saya sih aneh juga ya kenapa salah satu karakter utama di series ini dibuat mati seakan-akan series family guy ini tamat sampai episode disini simpsons guy simpsons guy adalah sebuah episode di mana family guy crossover dengan the simpsons episode ini juga yang memperkuat teori bahwa family guy ini dan the simpsons berada dalam universe yang sama ada yang berpendapat bahwa family guy mengalami penurunan kualitas sehingga menyebabkan turunnya rating tentu saja hal tersebut dapat disebabkan karena banyak hal tetapi menurut saya wajar saja sih kenapa family guy mengalami penurunan rating karena family guy itu sendiri sudah tayang sejak tahun 1999 dan kebanyakan sih film-film series biasanya lebih seru di season-season awal atau di season-season pertengahan family guy living adult swim adult swim secara singkat adalah program di malam hari dari stasiun kartu network yang menargetkan pemirsa nya adalah orang dewasa atau juga bisa disebut acara larut malam adult swim tersebut dibuat sebagai cara untuk memutar animasi atau jenis seri lainnya yang memerlukan sensor ya karena adult swim ini berada di dalam channel yang sebagian besar dianggap sebagai saluran anak-anak jadi selama ini sebenarnya family guy berada dalam acara adult swim sampai pada tahun 2021 kabarnya sih mengapa mereka atau family guy meninggalkan adult swim dikarenakan karena akuisisi Fox oleh Disney family guy was cancelled twice ya jadi family guy pernah di cancel atau dibatalkan dua kali yaitu pada tahun 2000 dan 2002 diduga karena rating yang rendah you know what really grinds my gears you know what really grinds my gears adalah salah satu kutipan yang terkenal dari family guy tepatnya dari movie yang berjudul stewy griffin the untold story dan pada akhirnya adegan tersebut terkenal dan menjadi memek you know what really grinds my gears you america fuck you the cleveland show the cleveland show adalah sitkom animasi dewasa yang dibuat oleh Seth MacFarlane dan kawan-kawan di seluruh Fox ini merupakan spin off dari family guy yaitu seri yang berpusat di cleveland brown istri barunya yaitu donna tubs dan anak-anak mereka yang juga cleveland brown ini terkenal sebagai temannya peter griffin mirip dengan family guy seri ini menunjukkan banyak humornya dalam bentuk lulucon tentang budaya amerika you ever go to the market okay first of all stop calling it the market you're not a white woman in 1956 it's called a grocery store sayangnya Fox membatalkan atau meng cancel seri ini setelah 4 musim atau 4 season kalau dibandingkan dengan family guy ratingnya sih kalah jauh ya dan tentu saja lebih rame family guy american dead shared universe sama seperti family guy american dead adalah sebuah seri kartun dewasa american dead ini meluncur atau tayang perdana di tahun 2005 salah satu pencipta dari family guy ini juga adalah pencipta dari american dead yaitu Seth MacFarlane sehingga banyak pendapat bahwa american dead dan family guy berada dalam satu universe terdapat beberapa episode dari family guy yang ber crossover dengan american dead hello neighbors Joe you can walk how do you do I'm Stan Smith please come in oh I'm so glad everyone could make it Stan I need fifty dollars they're selling a biopsy of Celine Dion's uterus on eBay what the hell kind of dog is it I was gonna ask the same thing what a day tell me about it I don't even know where the hell I am looter self defense a black and a white talking as if it's normal Peter what are you doing you know me everybody shut up and let me think just let me think Stan have you oh man classic american dead family guy dead pose pose dari setiap orang yang mati dalam family guy adalah pose yang paling ikonik dari serial kartun ini karena setiap ada orang yang mati atau jatuh pasti menggunakan pose ini pose ini sih seperti tangan ngelipat ke belakang lalu mukanya menghadap ke tanah kalian bisa lihat sendiri oh my god Chris are you okay you run like a girl oh hey quagmire hey you not gonna believe this I'm over here with Joe and he's got a space alien Bojack Horseman Peter Griffin Bojack Horseman adalah kartun komedi dewasa Amerika dan yang dimaksud dengan Bojack Horseman Peter Griffin adalah mungkin saat Peter Griffin menjadi atau berubah menjadi Bojack Horseman yaitu di episode 4 season 18 ya itu semua hanya lelucon dan referens untuk kartun Bojack Horseman aja sih what about Bojack Horseman hard no you get to be a horse hard yes normal words but a horse guy can we please stop this you just asked for specifically that it's not 6 Bennett episode sebenarnya saya hanya tahu satu episode family guy yang di Bennett oleh Fox yaitu episode yang berjudul Partial Terms of Endearment atau mungkin ada Bennett episode yang lain dari family guy ini yang berjudul Turban Cowboy inti dari episode itu menceritakan pro dan kontra tentang aborsi dan itu merupakan topik yang sangat sensitif disana atau di Amerika terima kasih saya ingin kalian menonton video ini ya saya ada beberapa minit saya isteri saya mendapatkan aborsi halo teman-teman saya mendengar kamu menentukan aborsi tapi sebelum kamu lakukan ingat sains telah menunjukkan dalam jam-jam untuk yang Turban Cowboy akan dijelaskan di lapisan 3 di topik Boston Bombing Prediction Hoax real life Peter Griffin memang Peter Griffin merupakan karakter fiksi atau tidak ada di dunia nyata tapi jika kita search real life Peter Griffin maka kita akan menemukan seseorang yang nge-cosplay dimana dia sangat mirip dengan Peter Griffin dan dia bernama Robert Franzese family guy with drums saya sebenarnya bingung maksud dari topik ini mungkin si Peter Griffin yang sedang bermain drum atau video yang menampilkan dubbing family guy dengan drum berikut seklikkan videonya Peter Tries Rice Cakes Peter Tries Rice Cakes Peter Tries Rice Cakes di dalam adegan itu saat si Peter mencoba Rice Cakes si Peter seketika seakan-akan ingin mati karena mencoba memakan Rice Cakes tersebut dan berkata lalu hal tersebut menjadi meme dengan editan si Peternya terdetorsi saat memakan Rice Cakes quagmire quagmire's mom slash aida davis sebenarnya ibu biologis dari quagmire adalah kristal quagmire sedangkan ayah dari quagmire bernama dan quagmire uniknya di serial karton ini si ayah quagmire memutuskan untuk menjadi transgender dan berganti nama menjadi aida davis jadi mungkin sedikit yang tahu bahwa dia atau bahwa aida davis ini adalah ayah dari quagmire atau mungkin ibu karena sudah menjadi trans yang menjadi lucu disini adalah dimana si aida davis ini pernah berhubungan dengan Brian Griffin mungkin itu saja sih believe quagmire's father decorated war hero Lieutenant Commander Dan quagmire is now a woman you're kidding you still call him Dan? no and I'm not crazy about the name change what is it like Danielle or Dana? no ida Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Saya juga tidak tahu maksud dari topik ini. Mungkin karena lucu dan ikonik saja kali ya. Wacky waving inflatable arm filing tube men. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.